Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai macam dan gerak otot manusia Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Kita mulai dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak, di tema 1 kita minggu lalu belajar tentang alat gerak pada manusia Nah kali ini kita akan belajar mengenai Taukah kamu apa itu otot dan fungsinya? Nah otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang Sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak Nah ternyata otot itu ada juga fungsinya Ada beberapa fungsi Kali ini ustadz akan jelaskan ada 4 fungsi dari otot Yang pertama menjalankan atau melaksanakan kerja Contohnya berjalan, mengangkat, memegang Fungsi yang kedua menggerakkan jantung Berikutnya Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas Zat-zat yaitu nutrisi ataupun oksigen Yang keempat mempertahankan suhu tubuh Nah kita tadi sudah belajar mengenai pengertian dari otot serta fungsinya Nah ternyata otot itu juga ada jenisnya Macam-macam otot pada manusia Di situ ustadz tampilkan sebuah gambar Untuk ini, untuk gambar ini Apakah gambar itu? Nah untuk yang pertama ini disebut dengan otot polos Jadi anak-anak, macam-macam otot manusia itu dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah otot polos Ciri-ciri otot polos Yang pertama Mempunyai bentuk yang polos Seperti kumparan halus dan bergelondong Dimana kedua ujungnya runcing Dan mempunyai satu inti sel Yang berada di tengah sel Yang kedua Ciri yang kedua Terletak pada organ dalam Seperti pada saluran pencernaan Seperti lambung dan usus Serta terdapat juga di saluran peredaran darah Yang ketiga Pergerakannya dari otot polos Lambat dan mudah lelah Ciri yang keempat Dipengaruhi oleh saraf otonom Saraf otonom yaitu Saraf tak sadar Ciri berikutnya Tidak diperintah oleh otak Atau Tidak dipengaruhi oleh otak Nah itu tadi Jenis yang pertama Atau macam yang pertama Yaitu Otot polos Kemudian Macam yang kedua Yaitu Otot lurik Nah seperti ini gambarnya Otot lurik Itu pun juga memiliki Ciri-ciri Tentu berbeda dengan otot polos Yang pertama Yaitu Otot lurik Disebut juga otot rangka Karena menempel pada rangka tubuh manusia Yang digunakan dalam pergerakan Ciri yang kedua Bentuknya silindris Dengan garis Gelap dan terang Yang ketiga Bekerja secara sadar Dengan perintah otak Yang keempat Cara kerjanya cepat Dan mudah lelah Bentuk yang panjang Dan memiliki Banyak inti sel Yang berada di tepi Nah ini ya Inti selnya Nah kemudian Otot lurik Dapat ditemukan Di otot paha Otot betis Dan otot dada Nah itu adalah Jenis yang kedua Atau macam yang kedua Otot lurik Nah berikutnya Yang ketiga Seperti nampak pada gambar Nah itu adalah Otot jantung Otot jantung pun Mempunyai jiri-jiri Yang pertama Otot jantung adalah Otot yang bekerja Secara terus menerus Tanpa berhenti Otot jantung berfungsi Dalam memompah darah Keseluruh tubuh Otot jantung Berbentuk silindris Memiliki Satu inti sel Yang berada Di tengah Nah sekarang Kalian sudah faham ya Macam-macam Dari otot Disitu ustada Tampilkan Mulai dari Bentuk dari otot polos Otot lurik Dan otot jantung Nah anak-anak Setelah kita mempelajari Macam-macam Otot manusia Sekarang kita akan Belajar mengenai Macam-macam Gerak otot Jadi Gerak otot itu Memiliki Macam-macamnya Yang pertama Gerak menekuk Atau meluruskan Gerakan dilakukan Pada bagian Sendi engsel Dan pelana Contoh Gerak lutut Siku Dan ruas-ruas Jari tangan Gerak menurunkan Atau menekan Ke bawah Gerakan Menggunakan Bagian tubuh Contohnya Gerak Mengentakkan Kaki Dan menekan Benda Menggunakan Tangan Gerak yang ketiga Adalah Gerak Menaikan Yaitu Gerakan Dilakukan Dengan Menaikan Bagian Tubuh Contoh Saat mulut Terbuka Kemudian Kembali Tertutup Gerak yang keempat Adalah Gerak Memutar Gerakan Dilakukan Pada Sendi Putar Dan peluru Contoh Gerakannya Adalah Gerak Kepala Menengok Ke kanan Dan ke kiri Berikutnya Gerak Menjauhkan Dan mendekatkan Tubuh Yaitu Dilakukan Dengan Menjauhkan Dan mendekatkan Tubuh Contohnya Gerak Merentangkan Tangan Dan Menggerakkan Kaki Ke arah Samping Nah Itu Anak-anak Contoh Atau Macam-macam Dari Gerak Otot Ternyata Otot Itu Juga Perlu Kita Rawat Dan Kita Jaga Bagaimana Caranya Ustada Juga Berikut Cara Menjaga Dan Merawat Otot Pada Manusia Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Menghindari Gerakan Yang Membebani Kerja Otot Secara Berlebihan Jadi Kita Tidak Diperbolehkan Untuk Mengangkat Beban Yang Terlalu Berat Melakukan Peregangan Ini Cara Yang Kedua Sama Sama Seperti Ketika Kita Sebelum Melakukan Olahraga Kita Hendaknya Melaksanakan Atau Melakukan Pemanasan Agar Tidak Terjadi Kram Pada Otot Yang Ketiga Melakukan Latihan Rutin Latihan Rutin Ini Berupa Latihan Fisik Seperti Jogging Bersepeda Dan Lain Sebagainya Kemudian Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Nah Anak-anak Tentu Kita Masih Ingat Dalam Satu Hari Setidaknya Kita Bisa Meminum Air Putih Sebanyak 8 Gelas Per Hari Kemudian Mengkonsumsi Makanan Yang Bergizi Dan Bermanfaat Bagi Otot Contoh Makanannya Adalah Putih Telur Susu Ikan Tuna Daging Minyak Ikan Bayam Dan Kacang Almon Untuk Pembentukan Penyusun Dari Otot Kemudian Meringankan Nyeri Otot Nah Ketika Kita Merasakan Nyeri Kita Bisa Menggunakan Krim Khususus Otot Untuk Menimbulkan Rasa Hangat Sehingga Otot Yang Kram Menjadi Relax Nah Baik Anak Itu Tadi Penjelasan Dari Ustazah Tentang Macam Dan Gerak Otot Pada Manusia Pesan Ustazah Selalu Mengingatkan Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Read Holy Quran Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study Hard And Be Careful Nah Baik Anak Ustazah Ingatkan Sekali lagi Jangan Lupa Setelah Menyaksikan Video Pembelajaran Kalian Bisa Menuliskan Nama Kalian Serta Kelas Di Kolom Komentar Pada Video Pembelajaran Terima Terima Kasih Anak Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Minggu Depan Sampai 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 Sampai